Pemerintah Kota Jambi mendatangi kondisi korban kebakaran di Kelurahan Payo Lebar, sekaligus memberikan semangat agar korban tetap sabar serta memberikan bantuan berupa sembako. Dalam kesempatan ini, Wawako Mawana menghimbau kepada masyarakat Kota Jambi agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran. Wawako Mawana, Senin 17 Juli 2023, mengunjungi warga Kelurahan Payo Lebar yang sehari sebelumnya mengalami musibah kebakaran yang menghanguskan 6 tempat usaha dan 2 rumah pada Minggu 16 Juli 2023. Selain Wawako Mawana, juga tampak hadir Kepala Dinasosial Kota Jambi Noviatman, Kasat Kadis Damkar Mustari Afandi dalam pemberian bantuan tersebut. Kedatangan Wawako Mawana untuk melihat kondisi korban, sekaligus memberikan semangat agar korban tetap sabar. Selain itu, Pemkot juga turut memberikan bantuan tanggap darurat kepada para korban. Dalam kesempatan ini, Wawako Mawana berterima kasih kepada masyarakat dan petugas damkar Kota Jambi yang sudah tanggap dan cepat membantu dalam musibah kebakaran tersebut. Mawana berharap kepada seluruh masyarakat Kota Jambi untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat karena frekuensi titik kebakaran masih sering terjadi. Dia meminta agar masyarakat untuk melakukan cek berkala pada sistem kelistrikan di rumah. Bersilat turami dengan warga kami yang mendapatkan musibah kebakaran kemaren, masyarakat siapapun melihat bencana apapun telpon dulu satu dua baru melakukan perekaman kirim video mana-mana silahkan tapi yang paling penting adalah ini adalah markas komando penanggulangan bencana di berbagai bidang jadi Herusha Putra Jek TV melaporkan Terima kasih telah menonton!